dan oke teman-teman sore ini saya lagi ada di atlas dan ini jadinya saya beli cat yang teman-teman lagi itu ada tapi belum selesai itu lumayan lama di isi bahan pakar dulu ya teman-teman hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan-jalan ya dan kali ini itu jalan-jalannya random teman-teman nanti kita akan ke Melasti ke pantai Dreamland dan masih banyak lagi dah kata-kata di Bali oke dan ini saya lagi ada di hotel hotel Purirama di Legian ya kalau tidak salah ini masih jemput teman saya dan habis ini kita langsung jalan ke pantai lanjut nih ya hotelnya teman-teman ini deketnya monumen ya monumen Legian oke dan ini kamarnya teman saya di sini kita siap-siap menunjuk oke teman-teman ini teman saya mau sewa motor dulu ya soalnya di depan itu ada penjawaan motor dan dia juga mau perpanjang yang untuk hotelnya malam ini jadi nanti dia nginep dua hari di hotel itu hotelnya namanya teman-teman kutip kutip oh Purirama kutip ini area restonya dan kita keluar itu di depan itu penyemaan motor teman-teman nanti teman saya mau sewa motor mau jalan-jalan di Bali ya mumpung liburan di sini soalnya gini ya sewanya 100.000 per hari kalau Vespa berapa Pak Oh udah ada Vespa nmax itu ya kalau nmax berapa berapa dan sewa skupinya ini 100 100 teman-temannya ini spus skupi keluaran baru kalau nmax tuh yang di sebelah sana itu tuh 150 oke sekarang saya sudah di jalan kapitaplasa ya teman-teman habis ini kita mau ke Pertamina dulu ya isi bahan bakar oke teman-teman trik isi bahan bakar dulu ya setelah ini kita lanjut nanti kita akan lewat jalan tol ya habis itu langsung ke pantai melastik setelah ini kita akan lewat jalan segi setelah ini kita akan lewat jalan sudah di belakang selamat menikmati setelah ini kita akan lewat jalan dan sekarang saya sudah sampai di jalan sawangan ya setelah jalan sawangan nanti kita ke deketnya Pandawa habis itu langsung ke nolak kurang lebih sekitar berapa menit ya teman-teman paling kurang 10 menit lagi kita sudah sampai ke Pate Melasti dan sekarang saya sudah ada di area Pate Melasti ya teman-teman ini saya masih di atas dan di dan di depan situ ya ada spot foto menarik loh kita jalan ke sana ya dan tadi untuk tiket masuknya itu 8.000 per orang karena saya orang empat jadi tadi 36.000 ya Oke dan cuaca hari ini cerah sekali temen-temen dan sekarang kan juga lagi musim liburan ya jadinya pastinya itu ramai sekali untuk pantainya oke dan di belakang ini sepatutnya teman-teman nah oke kita naik ya jadi kita bisa foto dari sini tuh sebentar hai 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 ya Melasti Beach Ungasan dan untuk pantainya Wow dari sini kita bisa lihat pantainya ya teman-teman nih dan disitu ada TT ya TT Beach Club jadi nanti kita bisa parkir di sini atau pakai di sana saya biasanya parkirnya agak kesana teman-teman biar nggak begitu jauh jalannya dan untuk parkirannya belum begitu ramai ya ini ini tuh saya ini tuh sekarang itu sekitar jam 12-an jadi belum bikin itu ramai untuk pantainya dan bagus sekali ya untuk air lautnya biru oke setelah ini kita turun ya dan ini kita lihat dari sisi sebelahnya lagi ya itu juga mau dibikin Beach Club teman-teman tapi belum selesai ya itu lumayan lama loh belum selesainya hai 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 dan ini parkirannya sudah ada beberapa mobil dan beberapa motor di sebelah sini dan saya itu punya parkirnya di sebelah sana yang digapura itu udah kita masuk dan untuk di pantainya belum begitu rame ya soalnya masih panas Hai yang disitu juga ada kapal nelayan teman-teman tadi saya parkirnya di sebelah sana setelah ini kita turun dan ini saya sudah turun ke bawah teman-teman ini sudah di area pantainya sih dan ombaknya hari ini lagi pasang ya waktu itu saya bisa jalan ke sana teman-teman ke sana terus kita sampai ke sana dan hari ini sekarang kita tidak bisa turun ke bawah ini teman-teman soalnya airnya lagi pasang Hai ini juga banyak juga bisa teman domestik ya yang baru berdatangan dan kita bisa parkir ya di sebelah sini parkir di sebelah sana pun juga bisa banyak yang untuk tempat parkir di area pantai Melasti ini jadi tinggal pilih aja mau parkir di atas ataupun di bawah juga bisa Hai dan kalau teman-teman ke pantai Melasti juga bisa ya berfoto-foto berfoto-foto di depan sini ini adalah spot-foto menarik juga kalau kita main ke pantai Melasti dan ini kita juga bisa berfoto-foto di belakangnya juga ini ya ini juga ada ibu-ibu yang berfoto-foto kita juga bisa foto di sebelah sini ya coba kita lihat pantainya dari sini ya bentuk pantai Melasti hari ini ramai wisatawan domestik juga ya teman-teman ini ibu-ibu baru datang di tadi kayaknya bus pariwisata tadi ya coba nya lagi pasang tapi bersih sekali teman-teman pantainya pantainya bersih dan ombaknya air lautnya itu bagus biru dan disana itu ada tdb kita juga bisa duduk ya di sebelah sini banyak sih tempat duduknya kalau hotel supaya Selamat menikmati Ini terik sekali cuacanya dengan rumah-rumah Wow, bagus Cerah Dan banyak juga ya Yang baru datang ke pantainya Dan di Melasti itu Banyak beach club ya Ada 4 ya kalau gak salah itu Ada Mino Beach Club, ada Tete Ada White Rock Dan ada Palmila Kalau gak salah ya Dan disini itu setiap hari ada keca Dari jam 6 Sore Sampai jam 7 malam Ini ya Kita akan jalan Kesana ya Tadi itu yang Disana paling pojo itu Biasanya banyak Wisatawan asing Berenang teman-teman Dan berjemur Ini lagi Pembangunan ya Tidak tahu sih mau dibikin apa Dan kalau bawa mobil juga bisa parkir disini Banyak sih teman-teman Untuk tempat parkirnya Dan disini ada toilet ya Jadi kita bisa pakai toilet ini Buat bilas Habis berenang Bisa disini Atau kalau kita Yang deketnya Gapura tadi Juga bisa Itu ada kok di bawahnya Tete Beach Club Ini ada Food truck ya Kita bisa masuk dari sini Tapi masih digembo ya Oh belum buka dia teman-teman Masih Prepare Dan kita itu juga bisa loh teman-teman Maik nanti dari Ke tebing ini Tapi jalannya agak ekstrim sih Ini kita bisa parkir disini juga Kalau di depan penuh Bisa parkir disini Banyak teman-teman Untuk parkirannya Ini abis satuan Ating abis berenang Bisa ada gayanya Ini ada Kayak Teruan Information ya Information Jadi kita bisa disini Kalau mau manggil saudaranya Atau Nyari saudaranya Nyari saudaranya Gak main ke pantai Belum balik-balik Bisa ya Kesitu Dan ini ada Free Wifi juga ya Disini Kita lagi pikniknya Bawa nasi Asik sekali Ini ada shower juga ya Kalau kita habis Sebenarnya bisa kesitu Bilas disitu Ini ada tempatnya Lift lot Menjaga pantai ya Itu palmila ya Coba kita intip Ke pantainya Sebentar Ini lagi pasang Teman-teman Tantainya Ini ada Mencuri Sertung juga ya Dan kita juga bisa Duduk disini Ini sewa ya teman-teman 150 Per jam Itu ada Palmila Dan air sebelahnya Yang merah itu Tayu merah itu Weprok Oke kita lanjut lagi Oke teman-teman Setelah ini Kita keluar ya Dari pantai melasti Habis itu kita lanjut Tapi gak tau sih Mau lanjut kemana lagi Bulunya sih Kepatai Dreamland Tapi masih panas sekali Teman-teman Pokoknya nanti Kita seharian ini Akan jalan-jalan ya Pokoknya Terus Oke teman-teman Sekarang ada di Jalan Raya Uluwatu ya Dan sekarang Saya mau balik dulu ya Ke rumah Soalnya masih panas sekali Teman-teman Nanti kita lanjut Serai lagi ya Jalan-jalannya Dan di Jalan Raya Uluwatu ini Macap teman-teman Macap sekali Dan teman-teman Kemarin itu ya Soalnya itu Sebenarnya Saya itu Mau keluar lagi Sama teman saya Berhubung teman saya Kemarin lagi sakit Jadi itu Kita seharian Cuma Apa Stay aja Di hotel teman-teman Dan ini Saya lanjut Lagi ya Ke hari berikutnya Ini masih Sekitar jam Sebelah siang Dan ini saya Ada di Monumen ya Di Monumen Legian Dan untuk Lalu lintasnya Di Jalan Legian ini Cukup rame ya Teman-teman Lalu lintasnya Rame dan Ada sedikit Kemacutan Dan disitu Ada permainan ya 5GX ya Kalau enggak salah Nanti kita akan Kesana juga Oke Kita masuk Monumennya ya Ini ya Untuk monumennya Ini kayaknya Habis disiram ya Teman-teman Basah bawahnya 12 Oktober 2022 Ada bisnis Asing juga Dan ini Cualitanya Saya lihat ya Teman-teman Ini panas sekali Dan lalu lintasnya Juga Ada sedikit Kemacetan Kemarin Sebenarnya itu Kita mau Jalan-jalan Teman-teman Seharian Ke Melasti Ke Pandawa Habis itu Ke Paket Rimland Tapi berhubung Teman saya Jadi kemarin itu Kita Habis dari Melasti Langsung Balik Kotel Oke Habis ini kita Kita mau Lihat di Di permainan 5GX Nanti kita Kesana ya Oke Lanjut Memang di Bali Di Bali Sekaranya itu Lagi Bagus Teman-teman Lagi panas Ini Satawan Asing Paket Payun Panas Sekali Soalnya Langitnya Biru Dan Disini Popis 2 Kalau Mobil Dari sini Tidak Bisa Masuk Ketalam Teman-teman Ini ada Sky Garden Kalau Sky Garden Ini malam ya Bukanya teman-teman Ini ya 5GX Jadi ini Kayak Permainan Kita nanti Akan dilontarkan Ke atas Teman-teman Ke atas Oke Pokoknya Ketin terus Ya Habis ini Nanya Kemana Lagi Habis Dari Legian Oke Teman-teman Kita Lanjut Dan Oke Teman-teman Sore ini Saya Lagi Ada Di Atlas Beach Club Saya Lagi Yang Kemarin Ikut Kemalasti Ya Dan Untuk Akhlak Belum Begitu Rame Ini Masih Sekitar Jampat Oke Teman-teman Saya Sudah Ada Di Dalam Atlas Beach Club Ya Tadi Untuk Tiket Masuknya Itu 200 Ya Teman-teman Kalau Kita Mau Ke Beach Club Tapi Kalau Kita Di Area Risto Ini Kita Nggak Bayar Oke Lanjut Dan Disini Itu Ada Kayak Jual Makanan Gitu Ya Teman-teman Ntar Di Bawah Itu Ada Kayak Senek Senek Itu Ada Di Bawah Teman-teman Dan Untuk Siang Sore Ini Belum Begitu Rame Masih Sepi Tapi Kalau Di Beach Club Sudah Rame Oke Kita Lanjut Lagi Dan Ini Kalau Kita Masuk Kesini Yang Bayar 200 Ribu Nanti Kita Bisa Dapat Air Mineral Atau Soft Drink Dan Ini Ada Tempat Bermain Anak Juga Jadi Kalau Kita Pesan Kan Bisa Makannya Disitu Ini Kalau Malam Rame Teman-teman Kalau Di atas Kalau Jam Segini Emang Masih Panas Jadi Bagus Rame Dan Sekarang Sudah Mulai Rame Teman-teman Itu Ada Ibu Ibu Yang Berudah Tiga Di Sebelah Sama Dan Di Atas Ini Emang Ramainya Sore Sore Sampai Tengah Malam Itu Rame Sekali Teman-teman Saya Lagi Duduk Di Area Sini Sampai Nanti Agak Sorean Setelah Itu Kita Akan Lanjut Ke Eco Beach Setelah Buk Setelah Tengah 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 Kita Mau Coba Jalan Ke Street Foot Ya Di Bawa Itu Ada Street Foot Dan Di Atlet dan disitu ada We Atlas Superclaps yang terpenting itu salah satu yang terbesar lah di Bali sama kayak atas kayak hiburan malam gitu dah dan setriputnya itu ada di bawah sini di bawah sini kita turun nanti kita keluarnya juga disini teman-teman udah disini setriputnya sudah buka apa enggak ya ini masih jam setengah empat ya ini sudah buka disini ini sudah buka disini masih belum banyak yang buka ya untuk untuk street foodnya ini masih sepi sekali teman-teman disini ini masih sepi sekali teman-teman disini ini masih kosong ya ini ada yang jual makanan Korea masih masih beberapa aja ya yang buka belum full oke dah kita jalan lagi ya siapa tahu siapa tahu nanti ada yang cocok nanti kita langsung beli dan ini jadinya saya beli caten teman-teman ini untuk street foodnya banyak yang tutup ya dan ini ada caten teman-teman oke kita lanjut minum ya dan sekarang kita menuju parkiran atlan ini kita sudah selesai main katlasnya dan ini ya ada wii super club jadi kalau malam ramai sekali teman-teman disini kalau jam segini belum buka ya dan ini disini juga ada penyemaan motoristik ya disini nanti kita tinggal scan aja dan ini kita juga bisa parkir mobil disini kalau disini penuh bisa yang di parkiran sana teman-teman biasanya tuh sepas fotonya di sebelah sini tuh banyak yang baru datang juga disana tuh kita lihat dari depan sini ya dan disini biasanya spot foto menarik pokoknya kalau ke atlas harus foto disini teman-teman oke setelah ini kita lanjut ke eco beach dan oke teman-teman sekarang saya sudah ada di pantai batu mejan atau eco beach ya dan di pantainya ini lumayan rame ya sudah rame wisatawan asik dan wisatawan domestik dan cuaca hari ini sangat cerah dan itu mataharinya masih di atas sekali teman-teman untuk mataharinya ini agak gelap ya kalau yang ada ke situ tapi kalau yang ada ke sini tuh lumayan cerah tapi silau teman-teman oke nanti kita akan disini sampai samset ya teman-teman dan di labrisa pun juga rame dan di pantai eco beach itu cuma bayar tiket masuk eh bukan tiket masuk teman-teman tiket parkir aja 2.000 2.000 per motor dan kalau mobil itu 5.000 dan ini di sebelahnya labrisa ini juga rame ya oke dan pantainya sekarang itu airnya airnya lagi suruh teman-teman saya terlihat ke sini itu air lautnya lagi pasang dan sekarang itu lagi suruh jadi kita bisa mandi-mandi di belakang oke pokoknya ikutin terus ya terserah saya jalan-jalan di eco beach ini ya banyak bule berjemur bule yang duduk-duruk juga banyak oke dan itu juga banyak yang mandi ya yang mandi yang main surfing itu juga banyak disana teman-teman dan mataharinya masih di atas teman-teman ini sudah sekitar jam 5 ya jam 5 sore ini ada bapak bule yang mau main selancar ya eh surfing main-main surfing lagi pemanasan ini bisa teman asing lagi tiduran ya disini biasanya nih teman-teman biasanya nanti ya teman-teman kalau sudah agak gelapar sekitar jam 6 itu yang disana itu di tangga itu full teman-teman nanti kita juga akan kesana ya nonton sunsetnya dari sana dan untuk di labrisa ini yang rame masih di atasan aja ya kalau di bawah masih ada beberapa aja ada besi teman asing lagi ini kan jagung bakar jagung bakarnya itu 10.000 ya 10.000 tapi kalau untuk lokal kalau bule itu 20.000an ini baru datang juga dan kita bisa masih juga ya dari sini teman-teman dan kalau di labrisa itu setiap hari minggu itu ada Sunday market teman-teman dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore jadi itu disana berbagai macam makanan kayak fashion tuh banyak sekali teman-teman pernah pernik dan rame sekali di dalam itu teman-teman dan yang beli itu kebanyakan itu setawan asing loh ini ada baby ibu lagi berenang lagi mau berenang kita turun dari sana ya kita mau ke pantainya dulu kita turun dulu nanti ke pantainya ini kalau airnya serut ini enak teman-teman kita bisa main kesana sampai kesana ini kalau kita ngadep kesini silau oke yang dan yang duduk disana belum begitu banyak juga ya waduh itu kasian anaknya nangis dan ini ya untuk labrisanya dan ini ya untuk labrisanya ini habis itu kita ke monumen legian terus lanjut ke atlas dan terakhir ini ke ekobif teman-teman oke teman-teman sekarang saya mau naik disana ya di tangga yang banyak orang disana nanti kita akan melihat sunsetnya dari sana disini juga ada yang jual jagung bakar juga ya oke aduh kaget ada suara guguk teman-teman kencang kencang sekali tadi anjingnya itu jagung bakarnya itu jagung bakarnya oke kita naik dulu ini yang jagung bakar itu belinya juga lagi makan jagung bakar dan di pantai Eko ini semakin sore semakin rame lah teman-teman ini juga gua jagung bakar ya bapaknya ini tempat kita parkir tadi di sebelah sini ini tempat bilas ya kalau kita habis mandi mandi air laut kita mau nyari tempat duduk dulu ya ini masih nunggu teman saya ya 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 nah nak gini ya 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 kita sudah duduk disini teman-teman ini banyak ya Enggak om Raja nih Ratu nih Enggak Ratu Itu mataharinya masih di atas Dan mataharinya sudah mulai turun Nanti kalau gak ketutup Tentu itu bagus sekali sunsetnya Dan ini yang duduk di tangga ini semakin Gak begitu keluar aja ya teman-teman Dan di sebelah sini pun juga full Keputnya nanti kita kesini Sampai ketang ya Sampai mataharinya tanggalan Coba kita Di atas Banyak ketutup terus Dan dapet tanggalan teman-teman ketutup mendung mataharinya Mataharinya masuk di dalam mendungnya Ini sudah jam 6 lebih ya Di Bali Dan itu mataharinya Terdutup mendung Jadi kita tidak bisa menikmati sunset dengan sunburnah Dan di pantainya juga semakin sore semakin ramah Terima kasih 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 Terima kasih